Halo semuanya apa kabar jumpa lagi dengan saya Tommy cuman kali ini enggak video tentang show unit rumah atau show unit apartemen karena kita semua lagi work from home saya juga udah bengong selama satu bulanan lebih ya bingung juga mau ngapain cuman akhirnya warhobi baru yaitu Samsung beli-beli naram nah ini saya kelihatan Samsung Applifier yaitu tipe AX ya jadi ini sebenarnya tipe AX60R5080WD kalau di Indonesia cuman enggak tahu kenapa di boxnya AX5000 cuman ya emang tipenya ini tuh ini barang dari garansi Samsung saya dapetnya sekitar harga 3,6 jutaan ya cuman di Samsung store-nya sih lagi karena kosong jadi kenapa saya dilihat ini pertama dia filternya ada 3 step yaitu pre-filter outdoor sama hepa ya nanti saya jelasin kemudian 3-way airflow jadi dia ada 3-way airflow itu kalau refresh standart itu cuman dari satu aja yaitu atas atau depan atau belakang kalau ini enggak kiri kanan atas kemudian ya ini digital nah dia juga ada laser sensornya sama gas sensor kemudian nah ini paling penting dia ada roda di bawahnya jadi bisa dibawa kemana-mana enggak diangkat dan dia bisa konek ke WiFi dengan aplikasi smart thing ya jadi bisa hidupin dari handphone matiin bisa cek status sama status penggantian filter jadi kalau misalnya filternya udah saatnya diganti dia nanti bakal infoin di aplikasi tersebut atau di mesinnya langsung itu ada lampu bling kata kredit hai 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 jadi ya yuk kita unboxing hai 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 udah dalam keadaan terbuka kita ketek dulu ya ini juga pakai garansinya ya nah ini jadi filternya ini dia di depan biasanya kan yang lain itu filternya di bagian belakang cuma kalau yang Samsung ini dia filternya itu ada di bagian depan nah dia juga ngisapnya itu dari sini jadi belakangnya itu polos tuh jadi ini bisa ditempel ke dinding sedekat mungkin ya terus dia juga 3-way airflow system bisa dari samping kiri kanan sama atas jadi dia lebih cepet apa namanya sirkulasi udara itu lebih kenceng daripada yang ini biasanya itu dari atas doang atau dari belakang oke kita coba buka videonya nah ini kalau tipe Samsung yang ini filternya itu ada tiga macam yaitu yang pertama itu pre-filter kemudian odor yang ketiga baru HEPA filter jadi biasanya kalau misalnya Oh purifier standarnya itu cuman ada satu doang HEPA filter doang jadi ini dia tiga lapis lebih bagus ini seperti ini kita buka dulu ini mungkin dibuka ke sini nah ini filternya masih dalam keadaan cukup kayak gini ini beda-beda fresh nah ini ada kekerangan yang lebih fresh di kek ini oke tunggu kita buka dulu filternya oke nah ini filter odornya ya tuh dia ada kayak biji-biji hitam gitu nah yang belakangnya baru dia HEPA filternya disini jadi filter paling depannya itu ini filternya jadi ini kalau kalian lihat ini kayak filter debu AC ya jadi ini bisa dicuci nah kalau buahnya harus diganti jadi biasanya ini dijualnya sepaket tuh biasa diganti sekitar 6 bulan sampai 1 tahun cuman ya biasanya 1 tahun yang tidak terlalu 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 kotor amat kisah harganya sekitar 850 ribuan kalau saya lihat itu bisa didapetin di service center Samsung nah kita coba pasang ini tipasnya ya ok selalu dia sorry pasang jangan lupa nih ada lock kunci drop-ником baru pasang pre-filternya ini pasangnya gampang-dia kayak pasang filter AC doang sekarang kali kali ini Nah, baru kita pasang penutupnya Nah, oke sekarang kita lihat Ini, nah ini dia ada laser PM sensor Jadi ini memang masih ditutup sih Dan ini gas sensor Jadi gas sensor ini untuk sensor gas ya Jadi kayak misalnya Tiap kali kalian masak itu kan ada gas berbahaya tuh keluar Nah, ini sensornya nih Kalau misalnya zat kandungan dari gas tersebut itu terlalu berbahaya Jadi dia bisa deteksi dari sini Kemudian dinetralisir Kemudian ini laser PM sensornya untuk PMnya ya Jadi dia kan ada macam-macam nih PMnya Jadi nanti saya tunjukin Ini diketekin dulu aja Nah, jadi ini yang sisi kanan Airflow systemnya Ini sisi atas Dan ini sisi kiri Jadi dia ada tiga Kiri, kanan, atas Nah, belakangnya kolos Gak ada apa-apa Jadi ini bener-bener bisa ditempel Dideketin banget ke dinding Bahkan satu senti pun gak apa-apa Karena dia nisapnya dari bagian depan ini Grill depan ini Yang ada filter tadi Nah, sekarang kita coba Oh ya, dia bisa ketoneksi dengan Bixby juga ya Jika misalnya punya handphone Samsung Itu bisa pake Bixby langsung Dan ini juga bisa Wi-Fi Cuman, saya gak ada Wi-Fi Cuman nanti saya coba aja Coba kita hidupin Ini ada power Fan speed Sleep mode Ini untuk tidur Ada timer-nya juga Lighting Dan ini PMDG tadi Yang dari sensor ini Nah, kita coba Oke Dia ciri khas Samsung ya Dia simple Ini sudah power on Kita coba Hand speed-nya Auto Tuh Jadi, nih Jadi ini merah nih Sekarang jadi orange Merah lagi Jadi dia Warna beda-beda Jadi nanti ada merah Orange Sama biru Paling bagus itu hijau Nah Ini sensor gasnya Jadi Masih biru ya Belum hijau Paling bagus itu hijau katanya Dan ini Tuh Merah lagi Kita coba Tuh Kalau auto dia tiba-tiba kenceng sendiri Kalau misalnya Manual Ini bisa Ini dua Ini satu Sleep mode Tuh Ini bener-bener mati semua Dan suaranya juga lebih kecil Hampir gak ada suara Kalau Lighting ini Saya gak tau deh apa Oke Jadi ini tuh Menandakan air quality Indikatornya Biasa sama Merah Orange Yang bagus itu hijau Jadi ini Kandungan Ternyata kotor banget ya Di apartment saya Itu bener-bener Masih merah semua Ini apartment saya Kurang lebih Semi grossnya 70 meteran Pesigi Nah Kalau ini bisa 60 meter Pesigi Jadi kenapa Saya beli ini juga Jadi sebenarnya Di kamar itu Saya udah ada Yang tipe lama Jadi itu udah Sekitar 4 tahunan Yang lalu Saya beli Itu cuma bisa Untuk 21 meter Pesigi Saya butuh Yang lebih gede Untuk ruang keluarga Saya disini Ini kan ruangnya Lebih gede Kalau 21 itu Ngap-ngapan Percuma Gak ngefek Dan kalaupun untuk di kamar Dia juga bisa dipindah-pindahkan Dimana caranya Dia ada roda Tuh Gampang banget Jadi kalau biasanya air purifier yang lain Itu pada harus angkat Kan berat tuh Ini gak Cukup didorong-dorong aja Tuh Simple banget Nah ini Ijo paling bagus nih Berarti aman Dari kandungan-kandungan gas Cuman memang Untuk partikel debunya Saya masih merah Sama air quality indicator Masih merah Karena ya Apatemen sih Agak-agak susah ya Kalau mau dapet Udara yang segar Karena kalau misalnya Kalian buka jendela itu Nah Itu Suka debu Kotor Memang sih Saya tiap pagi Pagi itu buka Cuman ya Kadang itu ya Otomatis debu semua Jadi harus tetep Dipel Sapu Itulah kenapa saya butuh ini Mengingat juga kita lagi Work from home Gak ada kerjaan Ini kerjaan saya Ngabisin duit doang Jadi Sebenarnya Kalau orang nanya Ini guna apa enggak sih Ya Guna enggak guna Jadi kalau misalnya Anda ngerasa Sering flu Batuk-batuk Alergi Atau Kadang juga Sesat nafas Ya ini boleh lah Terutama kalau Anda punya bayi Ini wajib lah Menurut saya Dengan ukuran filter Yang bisa bertahan sakit Satu tahun Dengan cuma 800 ribuan Worth it sih Dan ini saya dapetin di Marketplace itu Seharga 3,6 3,6 jutaan Dengan ukuran Kapasitas 60 meter persegi Ini yang paling oke Menurut saya Karena kalau yang lain itu Rata-rata cuma 30 meter 20 meteran Nah tapi Kalau untuk merek Terserah kalian mau milih apa Bisa pilih Samsung Daikin Pilips pun ada juga Atau Yang lainnya Cuma kalau untuk Yang saya lihat itu Xiaomi kurang bagus ya Karena dia pertama Filternya cuma Tahan 6 bulan Dan dia cuma Untuk debu doang Dan dia Kalau menurut Ya review-review Kurang bagus ya Review pengguna ya Bukan review dari Orang-orang yang dibayar Untuk Mempromosikan barang tersebut Sekarang jadi Orange Nah Nanti kita coba Pindahin ke kamar ya Nah ini jadi Ini amplifier saya yang lama Jadi kalau kalian lihat Tuh filternya Dia cuma Satu doang nih Tuh Tuh Langsung ketemu kipasnya Jadi dia cuma HEPA filter doang Jadi gak ada Filter outdoor Sama pre-filter Yang kayak ada di Samsung sini Nah Ini memang Harganya sih Gak mahal sih Dulu Beli sekitar 1,8an Mungkin kalau sekarang Saya cek Cuma sekitar 1,4an ya Tapi mungkin Karena efek dorang Jadi 1,6an Lagi Nah ini Untuk kamar Untuk kamar doang Biasa Karena ini ukurannya Cuma 21 meter persegi Atau kalau kalian punya Apatah studio Juga bisa sih Cuma Memang saya Rekomen Karena Di filter Eh Di amplifier itu Memang filternya Minimal 3 lah Kayak yang Samsung ini Ini juga ada Versi yang kecil Kok cuma 2,4an Dengan Size 30 meter persegian Kalau saya Memang sih Paling rekomen itu Kalau misalnya Kalian punya Kamar Contohnya seperti ini Ini kamar kan Ukuran 3x3x2 Ya Sekitar 20 meteran 21 meteran Nah Cocok kan pakai Tipe yang ini Karena ini 60 meter Jadi semakin Besar kapasitas Dari amplifier itu Lebih cepat Jadi misalnya Kalian punya kamar 20 meter persegi Kalian beli amplifier yang Cuma bisa 12 meter persegi Atau 20 meter persegi Itu nenek Kalau kalian belinya Kapasitasnya 2x2 Contohnya kayak ini 60 Kamar kalian 30 meter persegi Itu bakal lebih cepat Lebih efektif Dan lebih hemat Listrik juga sih Karena kalian Gak perlu pakai mode turbo Mode auto juga gak apa-apa Nah itu Nah semoga video ini Membantu kalian Buat yang mau cari Air purifier Buat di Apatemen Atau rumah kalian ya Jadi Ya butuh gak butuh sih Tergantung anda Kalau saya sih Butuh banget Karena memang Pertama Saya sama istri itu Sering banget Namanya flu Kemudian udara Apatemen itu Ya memang Kan kebekep ya Jadi ya memang Perlu banget yang kayak ginian Nah Semoga membantu kalian semua ya See you Selamat menikmati